Persija sudah mulai bermain seperti tim-tim Eropa. Halo, Sobat Polopocor kali ini kita akan membahas sedikit tentang Persija Jakarta. Di mana Persija Jakarta sudah mulai menemukan ritme permainan yang diinginkan oleh pelatih Thomas Doll. Persija sekarang sudah mulai solid dalam hal bertahan maupun menyerang. Tapi saya melihat masih ada sedikit kendala dialami oleh tim Persija ini. Apakah itu? Kalau saya melihatnya dari segi fisik teman-teman. Karena permainan Persija terlihat sangat bagus pada saat babak pertama dan pada awal babak kedua. Ketika sudah 60 menit, pemain-pemain Persija atau permainan Persija sudah mulai menurunkan tempo. Tapi apapun itu, Persija sudah mulai bermain seperti tim-tim Eropa. Dia banyak menggunakan umpan-umpan kaki ke kaki. Jadi, memang tidak mudah sih bermain seperti ini. Butuh fisik yang sangat prima untuk bermain dari kaki ke kaki bergerak tanpa bola. Tapi saya yakin Thomas Doll akan mengatasi masalah fisik yang dialami oleh pemain-pemainnya. Karena ini merupakan titik balik untuk Persija. Sebenarnya kebangkitan Persija itu dimulai saat Persija mencukur Rans FC dengan skor 4-0 dan mengalahkan Persija dengan 1-0. Setelah itu, pasukan Thomas Doll bertandang ke Arema dan berhasil mencuri poin penuh di kandang Arema FC dengan skor 1-0 lewat gol dari Kermenczyk. Sekaligus memutus rekor 19 tahun tidak pernah menang ketika melawan Arema FC. Jadi, menurut saya sekarang sudah berada di jalur yang sangat tepat mengontrak Thomas Doll. Namun, sekali lagi saya tegaskan kalau menurut saya yang masih agak kurang sedikit yaitu fisik para pemain. Karena, permainan Persija masih belum bisa konsisten selama 90 menit bermain dari kaki ke kaki bergerak tanpa bola selama 90 menit. Oke, sampai di sini dulu. Stay healthy. Bye-bye. Selamat menikmati.